Oke mas dan mbak kita mulai ya kuliahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Jadi hari ini saya akan kuliah tentang analisis protein ya Nah ini kelas-kelasan Jadi nanti saya apa Akan saya upload ya Di Youtube beberapa hari setelah ini ya Biar untuk catatan digital atau bukti digital Kalau kita sudah kuliah ini Oke mas dan mbak jadi hari ini kita akan melakukan analisis kuliah Terkait dengan analisis protein ya Jadi ini ada buku yang bagus untuk membahas Bagaimana kita melakukan analisis protein Yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Susan Nielsen Dan juga ada jurnal yang khusus membahas tentang protein Salah satunya adalah Journal of Dairy Science ya Kita tahu bahwa protein itu adalah Kumpulan dari asam amino Jadi kita tahu bahwa asam amino Itu kalau dia bergabung Membentuk ikatan peptida Dia membentuk ikatan peptida Jadi satu asam amino Dengan asam amino yang lain Itu dia Membentuk suatu Peptida Membentuk suatu peptida Sehingga protein itu disebut dengan apa Poli Polipeptida Sehingga protein disebut dengan polipeptida Ya sehingga disini Nah disini kita tahu bahwa Beberapa bahan pangan itu dia mengandung protein Ya kalau kita lihat disitu Serialia itu proteinnya Itu sekitar 7,9 Kemudian daily product itu seperti susu Kemudian apa Reduce fat itu sekian Nah susu itu termasuk besar ya Susu itu 36,2 Tentunya yang sumber protein itu adalah Daging ya Daging itu adalah sumber protein Itu kalau Anda lihat Meat ya beef itu 21 Beef ya itu ada yang 31 Dan yang bisa mengimbangi itu adalah Soy bean ya Soy bean itu kedelai Sehingga kalau Anda makan tempe Misalkan atau makanan apapun Yang berbasis pada soybean Maka itu bisa Bisa Menghasilkan atau bisa Mengkonsumsi protein dengan kadar yang tinggi Sehingga seperti susu kedelai Itu adalah sumber protein yang tinggi Bila data ini diambil dari U.S. Department of Agriculture Jadi Kementerian Pertanian dari Amerika Serikat Ya sekali lagi Sehingga kalau Anda makan tempe itu bagus Tempe telur itu bagus Karena dia apa sumber? Pro protein Nah sekarang Tujuan analisis protein total itu apa ya Protein analisis itu diperlukan untuk Mengerti yang pertama adalah total protein Ini biasanya digunakan untuk menilai Atau untuk menghitung Nilai gisi dari suatu makanan itu Biasanya dilakukan melalui suatu total protein Sehingga kalau Anda punya Makanan misalkan apa ya Mie misalkan ya Kemudian nasi misalkan Atau Anda makan wafer gitu Itu disitu kan ada nilai informasi gisi berapa kandungan Pro proteinnya ya Jadi Kandungan protein yang ada di suatu produk makanan itu Adalah Dihitung dari nilai protein total Dan yang kedua adalah komposisi asam amino Jadi Komposisi asam amino Ini kita tahu bahwa Protein itu kan pasti tersusun dari asam amino Tadi saya katakan bahwa protein itu tersusun dari asam amino Sehingga Kalau protein itu anda hidrolisis Protein itu dihidrolisis Maka akan dihasilkan asam amino Ini nanti diperlukan Kalau kita ingin mengetahui Asam amino esensial apa yang ada di Suatu produk makanan Atau Anda ingin tahu berapa sih Kadar Tirosin, triptopan, penilalanin, dan sebagainya Maka itu dilakukan melalui analisis komposisi asam amino Metode untuk analisis komposisi asam amino itu Nanti ditetapkan dengan menggunakan SPLC atau metode kromatografi apapun Tapi yang populer method of choice-nya adalah HPLC ya High performance liquid kromatografi Kalau nanti total protein itu Metodinya nanti menggunakan kildal Kayak lagi bahwa protein analisis itu adalah untuk total protein Total protein itu Dianalisis menggunakan metode kildal Tulisannya nanti kejeldal Tapi bacanya kildal Ya kemudian kalau amino acid composition itu dia Dianalisis dengan menggunakan HPLC Ya yang paling populer adalah HPLC Method of choice-nya adalah HPLC Kenapa? Karena HPLC itu tentunya bisa melakukan Pemisahan Asam Asam Aminonya Kemudian amount of a particular protein in mixture Jadi kalau Anda ingin melihat protein tertentu Misalkan kasein Atau globulin Maka sekali lagi ini digunakan metode kromatografi Karena Anda bisa melakukan pemisahan Jenis protein tertentu Ya Dan yang kejadiannya ada protein content During isolation and purification Anda bisa melihat Kalau mau melakukan isolasi protein Dari suatu produk makanan misalkan Anda mau mengisolusi globulin misalkan ya Bahkan nanti Anda bisa mengamati Misalkan dengan HPLC Maka nanti dia muncul satu puncak Ya Oh ini berarti sudah Morning-morning secara HPLC ya Anda ikuti itu isolasinya Kalau itu masih Lebih dari satu puncak Berarti Belum Belum murni Ya gitu Sebenarnya protein nitrogen Nah ini terkait dengan Metode kildal Itu sebenarnya digunakan untuk analisis N total nanti itu Ya Kenapa? Karena gini mas dan mbak Kalau Anda perhatikan Ya protein itu Terusul dari asam amino ya Asam amino itu rumusnya kan R, C, O, O, H, N, H, 2 Sehingga semua protein pasti mengandung nitrogen Tapi tidak semua nitrogen adalah Dari protein Ingat ya Semua protein pasti mengandung nitrogen Tapi tidak semua nitrogen yang ada di makanan Itu berasal dari Pro-protein Ya gitu Sehingga taunya nanti gimana pak Itu Taunya nanti gini Jadi Anda lakukan total protein Total protein itu Ya Nanti dihitung dari N total sebenarnya Dihitung dari apa? N total Metodenya apa? Kildal Nah Sample yang sama Itu nanti Anda analisis Dengan melalui analisis Komposisi asam amino Nah Komposisi asam amino itu Kalau Anda total Maka akan diperoleh Total Pro-protein juga Cuma Kalau Anda melakukan analisis Pada metode Kildal Analisis protein Total dengan Kildal Itu kan Anda N total sebenarnya Yang dianalisis N total Baik N-nya itu berasal dari asam amino Atau N-nya itu berasal dari yang lain Yang jelas dia N total Ya N total Nah Kalau Anda melakukan analisis Komposisi asam amino Lalu asam amino itu Anda jumlah Maka itu Total protein Yang mengeliminasi N dari Yang lain N selain dari asam amino Sehingga Kalau analisis Protein total Dengan menggunakan metode Kildal Anda kurangi dengan Analisis Protein Dengan menggunakan HPLC Yang itu melalui Analisis komposisi asam amino Maka itu setara dengan Banyaknya non-nitrogen Ya Setara dengan Non-protein Nitrogen Atau nitrogen Yang bukan berasal dari Pro-protein Ya Dan selanjutnya Bisa digunakan untuk Nilai Apa Nutrisi dari suatu Pro-protein Nah Ini beberapa metode Yang bisa dilakukan Untuk analisis protein Yang pertama adalah Metode Kildal Ini kalau di Ini kalau di AOC ya Association of Official Analytical Chemies Itu Kildal itu Sudah final method Dan ini adalah Metode pilihan Untuk analisis Pro-protein Yang official method Untuk analisis protein itu Kildal Dan Dumas Jadi mas dan mbak Saya lagi kan kita Kalau melihat protein Itu kan bisa Berasal atau Berada dalam Produk olahan Protein yang Berada di Produk Olahan Maka protein Yang ada Atau berasal Dari produk Olahan ini Maka metode Yang digunakan Adalah Metode Kildal Artinya Karena proteinnya Sudah mengalami Koagulasi Maka metode Yang digunakan Adalah Kildal Tapi kalau protein Itu berada di Dalam darah Protein darah Misalkan protein Yang ada di Dalam darah Maka metode Pilihannya itu Adalah Metode Yang untuk Analisis protein Terlarut itu Bisa digunakan Metode Spectroskopi Visibel Dalam hal ini Anda bisa menggunakan Biuret Atau Lori Dulu Pas saya kuliah Itu ada Mata kuliah Namanya Kimia klinik Dulu praktikumnya Di Pautas Kedokteran Yang sekarang Jadi FKKMK Jadi salah satu Praktiknya Dulu ya Ketika kuliah Kimia Atau praktikum Kimia klinik Itu ada Penetapan kadar protein Yang ada di dalam darah Karena itu Klinik Di dalam darah Terus kita Metodenya adalah Pada waktu itu Pakai Biuret Biuret itu Isinya Apa COSO4 Kemudian Kalium Natrium Tartrat Dan Natrium Carbo Dan NaOH Itu Biuret Kalau Luxkuril kan COSO4 Kemudian Kalium Natrium Tartrat Dan Natrium Carbo Itu Luxkuril Kalau Biuret Kalau Biuret Itu isinya COSO4 Kemudian Kalium Natrium Tartrat Dan Na NaOH Jadi kalau Anda Nanti punya protein Kemudian itu Ditambah dengan Reagen Biuret Maka nanti akan terjadi Perubahan dari Biru menjadi Di ungu Dan itu Setara dengan Banyaknya Pro Protein Itu cocok Kalau proteinnya itu Terlah Terlarut Kalau dalam produk Makanan kan Dia sudah Koagulasi Tidak terlarut lagi Jadi tidak bisa Anda pakai Biuret Jadi Segala sesuatu ini Harus kita dudukkan Sesuai dengan Porsinya Masing-masing Jadi kalau Analisis protein Dalam produk Makanan Dalam tiwal Misalkan Dalam Lapis legi Dalam bakso Yang terkenal Maka itu harus pakai Metode Gildan Tapi kalau itu Dalam protein Terlarut Tidak terlarut Maka itu Anda Gunakan Dengan Menggunakan Metode Spektroskopi Visible Spektroskopi Visible Kemudian Mas dan Mbak Yang tentunya Yang kromatografi Ini digunakan Untuk analisis Komposisi Asam Asam amino Analisis Komposisi Asam amino Maka disitu Digunakan Metode Kromatografi Kenapa? Karena metode Kromatografi Itu mempunyai Kemampuan Untuk melakukan Pemisahan Jadi Saya lagi Kalau protein Itu dalam Produk Makanan Maka Metode Objeknya Apa tadi? Kildal Dan Dumas Hanya Duma Itu karena Dia melibatkan Gizi Agak Rumit Nantinya Maka Metode Yang Dipilih Dan Itu Yang muncul Di SNI Itu Adalah Metode Kildal Walaupun Dumas Juga Official Method Tetapi Karena Dia melibatkan Gizi Maka Maka Dia kalah Populer Dibanding Kildal Saja Tadi Kildal Itu Dia mempunyai Kelemahan Tidak Bisa Membedakan Antara Protein Antara N Yang itu Menyusun Protein Dengan N Yang Non Protein Metode Metode Pertama Adalah Kildal Kildal Ini Ditentukan Atau Dikembangkan Pertama Kali Oleh Juhan Kildal 1883 Jadi Kita Masih Hidup Di Penjajahan Pak Karno Pun Belum Lahir Itu Tahun 1883 Dan Itu Digunakan Untuk Protein Konten Kandungan Protein Kasar Prinsipnya Adalah N Organik N Yang Ada Di Produk Makanan Apakah N Itu Berasal Dari Protein Ya Karena Protein Tersedih Dari Apa Asam Amino Asam Amino Mengandung N N Organik Total Ya Yang Itu Ada Di Produk Makanan Nanti Akan Dilepaskan Melalui Proses Digesti Menghasilkan Amonium Sulfat Sehingga Nanti Amonium Sulfat Itu Setara Dengan Banyaknya N Yang Ada Di Sample Harapannya N Setara Dengan Pro Protein Ya Ini Jadi Sekali lagi Kildal Itu Apa Mas Danda Mendasarkan Pada Mendasarkan Pada Penentuan Kandungan Nitrogen Total Kildal 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 Yang Merupakan Method Of Choice Untuk Analisis Protein Pada Dasarnya Adalah Metode Untuk Analisis Nitrogen Total Ya Nah Nitrogen Adalah Sesuatu Sesuatu Yang Unik Di Dalam Protein Karena Tadi Saya Katakan Protein Pasti Mengandung Nitrogen Tapi Tidak Semua Nitrogen Itu Berasal Dari Tapi Tidak Semua Nitrogen Itu Membentuk Protein Sehingga Nitrogen Nitrogen Yang Lain The Other Nitrogenous Compounds Seperti Chlorofil Nucleate Acid DNA RNA Some Vitamin Lecithin Urea Urea Itu CO NH22 Ada N Aminosugars Gula Gula Yang Ada Gugus Imminonya NH Alkaloid Alkaloid Kan Ada N Ammonium Ion Etc Itu Nanti Juga Akan Tertapkan On The Average Menurut Rata-rata Food Protein Contain 16% Nitrogen Cara Rata-rata Kandungan Nitrogen Dalam Makanan Adalah 16% Sehingga Nanti Ketika Kita Menetapkan Kadar Protein Dengan Menggunakan Metode Kildal Nanti Kadar Protein Itu Kadar N Dikalikan Faktor Koreksi Kadar Protein Nanti Kadar N Dikalikan Faktor Konversi Faktor Konversinya Itu 6,25 Kebanyakan Kenapa 6,25 Karena Kebanyakan Protein Food Protein Itu Dia Mengandung 16% Nitrogen Ya Sehingga Kalau Mau Dikonversi Ke Protein Dikalikan 6,25 6,25 Dari mana 6,25 Dari 100 Kalau itu Dibagi Dengan 16 Maka Hasilnya 6,25 Ingat Ini Perhatikan Mas dan Mbak Kildal Ini The most Common And Well Accepted Method For Determining Nitrogen Food Is Kildal Itu Sampai Di Dalam Kurong Kildal Nanti Anda Bacanya Kildal Itu Bacanya Kildal Salah Satu Industri Yang Membuat Alat Untuk Kildal Ini Adalah Bacanya Lab Konko Itu Itu Lab Konko Itu Ada Tiga Proses Ketika Kita Penentuan Kandungan Dengan Menggunakan Kildal Ada Tiga Proses Saya Singkatnya Biasanya DDT Digesti Atau Destruksi Kemudian Destilasi Dan Titra Ingat Analisis Kandungan Nitrogen Total Ingat Kildal Adalah Untuk Penentuan Kandungan Nitrogen Total Penentuan Nitrogen Total Yang Dalam Suatu Produk Itu Metode Pilihannya Adalah Kildal Ingat Kildal Adalah Untuk Penentuan Nitrogen Total Kildal Itu Ada Tiga Tahap Saya Pastikan Saya Sudah Sudah Melakukan Titrasi Kildal Ini Itu Walaupun Anda Mungkin Tidak Ada Praktikum Tapi Nanti Anda Kalau Terjadi Industri Makanan Atau Minuman Yang Itu Melibatkan Penentuan Kandungan Nitrogen Protein Maka Metodenya Adalah Kildal Kildal Itu Ada Tiga Tahap Destruksi Destruksi Yang Kedua Distilasi Dan Yang Ketiga Nitrasi Singkat D-D-T Digesti Distilasi Dan Nitrasi Nah Jadi Jadi Gini Mas Dan Mbak Prosedurnya Penentuan Kandungan Nitrogen Didasarkan Pada Konversi Nitrogen Menjadi Amonia Jadi Gini Misalkan Maka Itu Kamu Masukkan Kedalam Labu Kildal Itu Labu Kildal Yang Atas Itu Ya Labu Kildal Kemudian Anda Tambah Dengan H2SO4 Jadi Kalau Anda Punya Sampel Anda Tambah Dengan H2SO4 Jadi Kalau Anda Perhatikan Labu Kildal Itu Seperti Labu Takar Tapi Lehernya Panjang Kan Itu Jadi Kalau Anda Punya Sampel Misalkan Bakso Anda Taruh Di Dalam Labu Kildal Itu Kemudian Anda Tambah Dengan H2SO4 Maka Nanti Maka Warna Sampel Anda Itu Akan Jadi Coklat Karena Terbakar Oleh H2SO4 Jadi Dia Warna Coklat Anda Tambah Dengan H2SO4 Terus Anda Panaskan Makanya Ini Kerjanya Harus Di Lemari Asam Perhatikan Mas Dan Yang Di Sebelah Kanan Ini Yang Di Sebelah Apa Di Sebelah Kanan Layar Anda Itu Kan Itu Ada Rak Itu Ditaruh Di Atas Kompor Listrik Di Dalam Lemari Asam Itu Untuk Destruksi Di Sample Ditambah 2SO4 Maka Nanti Dia Akan Warnanya Coklat Terus Itu Dididihkan Dididihkan Di Dalam Lemari Asam Di Dalam Lemari Asam Proses Distruksi Itu Berakhir Kalau Warna Larutannya Itu Jernih Jadi Anda Bayangin Jadi Sample Kamu Masukkan Dalam Labu Takar Kemudian Di Panasi Dalam Lemari Asam Mendidih Sampai Mendidih Asam Sulfatnya Mendidih Sampai Larutan Menjadi Putih Semula Coklat Karena Ketambah Dengan 2SO4 Coklat Terus Itu Dididihkan Menjadi Putih Terih Itu Proses Destruksi Berakhir Proses Destruksi Terjadi Apa Mas dan Mbak Terjadi Konversi Dari N Yang Ada Di Sample N Yang Ada Di Sample Itu Diubah Karena Ditambah Dengan Asam Sulfat Bekat Maka Semua N Itu Diubah Menjadi Amonium Sulfat N4 2SO4 Ya Faham Ya Mbak 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 Kansa Dengar Suara Saya Faham Mbak Halo Mbak Kansa Ya Pak Oke Jadi Ingat Tadi Bahwa Peneturan Dengan Kandungan Protein Dengan Gildal Itu Ada Tiga Tahap Yang Pertama Destruksi Jadi Sample Ditambah Dengan 2SO4 Maka Dihasilkan Amonium Sulfat N4 2SO4 Sehingga Banyaknya Amonium Sulfat Di sini Setara Dengan Banyaknya N Banyaknya N Setara Dengan Banyaknya Protein Kan gitu kan ya Itu baru Tahap Destruksi Lalu Setelah itu Tahap Destilasi Nah ini Tahap Destilasi Itu apa Jadi Sample Yang sudah Mengalami Destruksi Tadi Yang berubah Menjadi Amonium Sulfat Itu Ditambah Dengan N A H Ditambah Dengan Apa N A N O Setelah Dia Ditambah Dengan N O Maka Terjadi Salting O Sehingga Amonium Sulfat Itu Berubah Menjadi Amonium Terus Amonia Itu Didistilasi Kemudian Itu Ditampung Itu Ada Trapping Flash Itu Artinya Ditampung Dengan Suatu Larutan Nanti Penampungnya Bisa HCL Bisa Asam Burat Ingat Jadi Pada saat Destilasi Dihasilkan Apa Pada saat Destruksi Dihasilkan Amonium Sulfat Terus Ditambah Dengan N-A-OH Maka 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 Dihasilkan Amonia Jadi Di Dalam Larutan Sampel Itu Yang Tertulis Di Sampel Ada Penangas Ada Labu Digesti Maka Nanti Amonianya Akan Menguap Karena Dia Ketemu Dengan Pendini Maka Amonianya Akan Menetes Dan Ketika Amonianya Itu Menetes Maka Dia Langsung Ketemu Dengan Larutan Penampung Makanya Itu Kalau Anda Perhatikan Ujung Dari Ujung Dari Labu Destilasi Ujung Dari Alat Destilasi Itu Lalu Mengenai Larutan Penampung Yang Ada Di Erlen Mayer Kenapa Begitu Biar Amonianya Tidak Menguap Lagi Begitu Dia Netes Langsung Ketemu Dengan Larutan Penampung Larutan Penampung Bisa Berupa Asam Burat Atau Bisa Berupa HCL Apa Yang Terjadi Kalau Penampung Itu Berupa Asam Burat Jadi Ini Mas Dan Mbak Jadi Saya Katakan Bahwa Tahapan Dari Tahapan Dari Apa Tahapan Dari Analisis Dengan Kildal Tadi Ada Tiga Yang Pertama Digestri Jadi Digestri Reaksinya Protein Ditambah Dengan Asam Sulfat Kemudian Dia Akan Dihasilkan Amonium Sulfat Sehingga Banyaknya Amonium Sulfat Setara Dengan Banyaknya Protein Lalu Setelah Itu Tahap Distilasi Amonium Sulfat Ditambah Dengan NaOH Maka Akan Dihasilkan NH3 NH3 Itu Kalau Anda Penampungnya Adalah Asam Burat Maka Titranya Adalah H HCl Kenapa? Karena Kalau Anda Punya HNH3 Anda Tambah Penampungnya Asam Burat H3 BO3 Maka Akan Diperoleh Ion Burat H2 BO3 Minus H2 BO3 Minus Ini Banyaknya Ion Burat Itu Tentunya Setara Dengan Banyaknya Amonia Banyaknya Amonia Setara Dengan Amonium Sulfat Banyaknya Amonium Sulfat Setara Dengan Pro Protein Lalu H2 BO3 Ion Burat Itu Anda Titrasi Dengan H HCl Sehingga Banyaknya HCl Setara Dengan Banyaknya H2 BO3 H2 BO3 Setara Dengan Banyaknya NH3 NH3 Setara Dengan Banyaknya Amonium Sulfat Amonium Sulfat Setara Dengan Banyaknya Pro Protein Oke ya Itu Seperti itu Oke Nah Kemudian Itu Kalau Anda Penampungnya Adalah Penampungnya Adalah Asam Burat Tapi Anda Juga Bisa Menampungnya Dengan HCl Apa yang Terjadi Kalau Ditampung Dengan HCl Maka Amoninya Akan Bereaksi Dengan HCl Sisa HCl Dititrasi Dengan Menggunakan NAM NAUH Lalu Anda Lakukan Ditrasi Blanko Sehingga Kalau Anda Menggunakan Larutan Penampungnya Itu adalah HCl Maka Anda Harus melakukan Ditrasi Sample Dan Ditrasi Blanko Sedangkan Kalau Anda Menggunakan Penampungnya Adalah Asam Burat Maka Anda Cukup Ditrasi Langsung Dengan Menggunakan HCl Sehingga Dari situ Maka Anda Bisa Menghitung Bahwa Kalau Anda Menggunakan Rumus Pakai Penampungnya Adalah Asam Burat Penampungnya Itu Asam Burat Maka Kadar N Berarti Kadar N Berarti Persen N Sama Dengan V HCl Dikalikan Normalitas HCl Dikalikan 14,008 Dibagi Miligram Sample Yang Anda Timbang Misalkan Bakso Yang Anda Timbang Tadi Berapa Dikalikan 100 Persen Ingat Sekali Lagi Kalau itu Anda Gunakan Penampungnya Adalah Asam Burat Anda Berarti Titrasinya Pakai HCl Sehingga Kadar N Total Sama Dengan Apa V Atau Mililiter HCl Dikalikan Normalitas HCl Dikalikan Berat Ekevalennya Dalam L Ini Berat Atom N Dibagi Dengan Valensinya 1 14,008 Dibagi Dengan Miligram Sample Dikalikan 100 Per Persen Itu Persen N Ya Persen N Kalau Menggunakan Larutan Penampungnya Adalah HCl Maaf Kalau Larutan Penampungnya Adalah Asam Burat Kalau Larutan Penampungnya Adalah HCl Berarti Rumus Kadar N Berarti Apa Persen N N Mililiter NaOH Blanco Minus Mililiter NaOH Sample Dikalikan Normalitas NaOH Dikalikan 14,008 Dibagi Miligram Sample Dikalikan 100% Sehingga Kita Kita Akan Ketemu Persen Pro Protein Sama Dengan Persen N Dikalikan Faktor Konversi Persen N Dari Gildal Penetapan Gildal Kemudian Faktor Konversinya Ya Itu Adalah 6,25 Itu Secara Umum Secara Umum Karena Tadi Bahwa Kebanyakan Protein Itu Mengandung 16% N Sehingga Kalau 100% Dibagi Dengan 16 Ketemu Angkanya 6,25 Ya 6,25 Sekali Lagi Mas Dan Mbak Kadar Protein Sama Dengan Kadar Atau Persen N Dikalikan Faktor Konversi Ya Persen N Melalui Penetapan Gildal Ya Rumusnya Seperti Apa Tadi Sudah Saya Sampaikan Tergantung Pada Larutan Penampung Kalau Sudah Diperoleh Persen N Maka Tinggal Dikalikan Faktor Konversi Faktor Konversinya Itu Bisa 6,25 Secara Umum Itu 6,25 Tapi Itu Masih Melihat Dari Produk Yang Anda Analisis Kalau Itu H Or Meat Telur Atau Daging Itu 6,25 Kalau Yang Anda Analisis Susu Ya Maka Itu Dikalikan 6,38 Kalau Anda Gandrum 5,33 Kalau Soybean 5,52 Sehingga Kalau Anda Tempe Dikalikan 5,52 Misalkan Karena Tempe Itu Adalah Soybean Base Ya Mas dan Mbak Kelemahan Metode Gildal Gildal Itu Apa Ya Yang Pertama Keuntungannya Dulu Ya Keuntungannya Itu Aplicable To Any Food Subject To Food Processing Ya Makanan Apapun Yang Makanan Apapun Apakah Itu Makanan Mentah Atau Makanan Olahan Ya Itu Bisa Ditentukan Kadar Protein Dengan Menggunakan Gildal Kemudian Simple Inexpensive Ya Agak Simple Simple Juga Karena Kalau Dibandingkan Dengan Titrasi Yang Biasa Ya Masih Rumit Gildal Ya Masih Rumit Gildal Karena Apa Karena Karena Ada Proses Destruksi Ada Postres Distilasi Yang jelas Dia Inexpensive Dibanding Apa Kalau Itu Dibanding Dunas Memang Dia Lebih Inexpensive Lebih Murah Karena Tidak Melibatkan GC Ya Semuanya Ditrasi Kemudian Akurat Makanya Di sini Ada Tertulis Official Method For Crude Protein Content So Gildal Is The Method Of Choice Or Gildal Is Official Method For Determination Of Crude Protein Content Atau Kandungan Protein Kasar Yang Lebih Tepat Itu Adalah Apa Untuk Penentuan N Total Sehingga Ini Menjadi Kerugianya Apa Bahwa Karena Tadi Kalau Anda Perhatikan Pada Dahab Destruksi Itu Kan N Apapun Yang Ada Di Sample Apakah N Itu Berasal Dari Protein Atau KN Itu Berasal Dari Komponen Yang Lain Itu Dia Akan Diubah Semuanya Menjadi Amonium Sulfat Disinilah Dulu Pernah Tahun 2008 Pada Waktu Itu Akhir 2008 Saya Pas Sekolah Di Malaysia Itu Dulu Rame Kemalsuan Melamin Mas dan Mbak Pada Oreo Ya Pakinya Produk-produk Susu Itu Anda Tau Kan Melamin Itu Mas dan Mbak Isinya Hanya N Saja Isinya Apa N Saja Mungkin Kandungan N Itu 66% Sehingga Kalau Ada Produk Makanan Susu Misalkan Ditambah Dengan Melamin Apa Yang Terjadi Berarti Kandungan N N Tinggi Sekali Karena Ketambahan Melamin Yang Melamin Itu Isinya Adalah N Sehingga Padahal Method Untuk Analisis Protein Apa Kildal Sehingga Nampak Persen N Tinggi Kenapa Karena Itu N Yang Berasal Dari Protein Dan N Yang Ditambahkan Dengan Sengaja Dari Melamin Ya Itu Bayangin Dulu Pernah Anda Bisa Cek Di Dunia Digital Anda Cek Pemalsuan Melamin Ya Supaya Apa Supaya Produk Itu Nampak Ada Protein Tinggi Kenapa Karena Metodenya Ada Kildal Kildal Dikunakan Untuk N Total Nah N Total Itu Tidak Perguli Apakah Itu Dari Protein Ataukah Itu Dari Melamin Sehingga Semuanya Akan Diubah Menjadi Amonium Sulfat Amonium Sulfat Diubah Menjadi Ammonia Sehingga Kesannya Produk Itu Mempunyai Kandungan Protein Yang Tinggi Yang Kedua Itu Dia Adalah Time Consuming Lebih Lama Kenapa Karena Melibatkan Destruksi Itu Lama Lama Kecuali Anda Kompornya Atau Pemanas Itu Sungnya Tinggi Langsung Mendidih 2SO4 2SO4 Mendidih Ngeri Kena 2SO4 Tidak Dipanasin Ngeri Langsung Kalau Anda Jilbab Anda TTC 2SO4 Langsung Bolong Apalagi Itu Kedian Mendidih Bayangin Ngeri Jadi Mendidih Sampai Warna Putih Tadi Makanya Itu Time Consuming Terus Destilasi Destilasi Perlu Waktu Lama Lalu Kalau Anda Menggunakan Destilasinya Manual Seperti Yang Ada Di Lab Maka Itu Perlu Optimal Sampai Berapa Lama Semua Ngeri Tiga Keluar Dari Larutan Hasil Destruksi Kalau Titrasinya Cepat Titrasinya Sama Seperti Titrasi Titrasi Yang Umum Titrasi Yang Umum Seperti Titrasi Kalau Anda Titrasi Asam Basah Misalkan Ya Umum Saja Apa Titrasi Titrasi Kembali Biasa Korosif Ragen Kan Banyak Melibatkan Reagen Reagen Yang Bersifat Korosif Misalkan H2SO4 Itu Mas Dan Saya Sudah Detail Sekali Menjelaskan Bagaimana Metode Gildal Saya Sebagai Ringkasan Bahwa Metode Gildal Itu Adalah Method Of Choice Untuk Analisis Kandungan Protein Dalam Produk Makanan Itu Didasarkan Pada Penentuan Kandungan N Total Justru Itulah Yang Menjadi Kelemahan Gildal Karena N Non Protein Pun Dia Akan Tertetapkan Tahapan Dari Gildal Analisis Gildal Itu Tadi Saya Katakan Ditar Singkat Dengan DT Destruksi Atau Dikesti Destilasi Dan Titrasi Ya Oke Ini Ada Alternate Ataupun Jalur Alternatif Kalau Anda Tidak Mau Menggunakan Destilasi Ya Kalau Anda Tidak Mau Melakukan Titrasi Artinya Apa Begitu Amoniaknya Sudah Dihasilkan Amoniaknya Sudah Diperoleh Maka Anda Bisa Melakukan Analisis Dengan Cara Spektro Fotometri Visibel Caranya Gimana Ini Dengan Menambahkan Reagen Nestler Ya Disitu Nestlerization Reaction Of Ammonia With Merkurik Iodida HGI2 To Produce Ammonium Di Merkurik Iodid Which Can Be In Spektro Fotometer Visible Jadi 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 Kalau Ammonia Ammonia Hesil Distil Asin Anda Tambah Dengan Reagen Nestler HGI2 Maka Itu Bisa Menghasilkan Senyawa Berwarna Nah Senyawa Berwarna Ini Bisa Diukur Pada Panjang Gelubang 440 Sehingga Logikanya Apa Semakin Tinggi Nilai Absorbensinya Di 440 Maka Amonianya Dia akan Semakin Besar Atau Semakin Banyak Kalau Amonianya Semakin Banyak Berarti NH4 SO4 Semakin Banyak Kandungan Protein Semakin Banyak Atau Amonia Tadi Anda Reaksikan Dengan Venol N Hipoklorid Hipoklorid Kalau Kaporid Itu Kalsium Hipoklorid Di K Kaporid HCL O Hipoklorid Kalau HCL Asam Klorida HCL HCL Hipoklorid HCL O2 Klorid HCL O3 Klorat HCL O4 Per Klorat Seperti kemarin Saya katakan Kalau ada kata-kata Per itu Berarti ada Tambahan O H2O Hidrogen Oksida Ketika ditambah H2O2 Hidrogen Peroksida Ini juga sama Jadi kalau Anda Punya Amonia Anda reaksikan Dengan Venol Dan Asam Hipoklorid Maka Itu akan Bisa Dibaca Dengan Menggunakan Spektro Photometer Visible Pada Panjang Gelombang 603 30 630 630 Oke Lah Kemudian yang kedua adalah Metode Dumas Metode Dumas Lebih lama lagi Dibanding Gildal Pengembangannya Kalau Gildal Tadi kan 1884 Ini Desis Ini Dumas Ini Adalah Dikembangkan Oleh Scientist Dumas Makanya Namanya Dumas Kemudian Digunakan Untuk Mengukur Protein Total Dalam Makanan Is Older Than Gildal Ini Lebih Lama Lebih Tua Dibanding Gildal Karena Kildal 1884 Ini 1831 Nah 1831 Nah Kalau Tadi Dalam Gildal Ada Tiga Tahap Ya kan Ada Tiga Tahap Sehingga DDT Destruksi Distilasi Dan Titrasi Maka Dalam Dumas Itu Juga Ada Tiga Tahap Nanti Tahap Yang Pertama Nanti Adalah Pembakaran Tahap Kedua Nanti Adalah Reduksi Tahap Ketiga Adalah Analisis Sisi Ya Jadi Nanti Kalau Dumas Itu Ada Tiga Tahapan Apa Pertama Pembakaran Kedua Reduksi Ketiga Analisis Dengan D C Jadi Jadi Ini Metode Dumas Jadi Sampel Itu Dibakar Pada Suhu Tinggi Jadi Anda Punya Sampel Bakso Misalkan Maka Itu Dibakar Pada Suhu Tinggi Misalkan Suhunya Adalah 700 Sampai 1000 Derajat C Dengan Aliran Gas Oksigen Murni Untuk Mencepit Up Pembak Karena Simba Sehingga Semua Karbon Itu Dalam Sampel Akan Dibah Menjadi Karbon Dioksida H Akan Dibah Menjadi H2 Dan Sebagainya Yang N Tadi Kan Dibakar Kalau Senyawa Organik Menyusun Makan CH O N Minyusun T N Komponen Komponen Yang Mengandung Nitrogen Yang Dihasilkan Itu Bisa Dihasilkan Nitrogen N2 Dan Oksida Oksida Nitrogen Tapi Ini kan Tidak Boleh Karena Kita Nanti Akan Mengekivalensikan Banyaknya N Itu Setara Dengan Banyaknya Protein Atau Banyaknya Sample Atau Banyaknya N Yang Ada Di Dalam Sample Jadi B2 Dibakar Kan Tidak Boleh Kalau Itu Diperoleh N2 Dan Oksida Oksida Nitrogen Yang Lainnya Karena Bingung Ya kan Maka Selanjutnya Dilakukan Tahapan Reduksi Tahapan Reduksi Untuk Apa Dalam L ini Tahapan Reduksi Itu Digunakan Untuk Mengubah Oksida Oksida Nitrogen Menjadi N2 Oksida Oksida Nitrogen Menjadi N2 Ya gitu Oksida Oksida Nitrogen Menjadi N2 Oke Gitu Ya Lah Kalau Oksida Nitrogen Sudah Dubah Menjadi N2 Berarti Proses Reduksi Setelah Berakhir Lalu Setelah Itu N2 Itu Banyaknya N2 Itu Terus Ditentukan Atau Dianalisis Dengan Menggunakan CC Sehingga Dari Sini Kita Tahu Banyaknya N2 Itu Setara Dengan Banyaknya N Yang Ada Di Dalam Sample Sehingga Kalau Anda Nanti Sudah Mampu Menghitung Kadar N2 Dengan CC Maka Anda Otomatis Akan Bisa Menghitung Kadar N Kalau Anda Sudah Menghitung Kadar N Maka Anda Sekali Lagi Bisa Menghitung Kadar Protein Bahwa Kadar Protein Adalah Persen N Dikalikan Faktor Con Versilah Karena Ini CC Maka Ingat Metode Instrumen Apapun Itu Kan Pasti Melibatkan Suatu Kalibrasi Apakah Anda Mau Menggunakan Single Point Kalibrasi Atau Menggunakan Migresi Linear Sehingga Sebagai Baku Digunakan EDTA EDTA Itu kan Ethylene Diamine Tetra Acetat Berarti kan Ada Kugus N Sehingga Kalau Anda Misalkan Nimbang Satu Gram EDTA Misalkan Maka itu Berapa Berat N Kan Udah Sekali Berarti Banyaknya Atom N Dikalikan Dengan Kalau Dalam EDTA Itu Ada Empat Ethylene Diamine Tetra Acetat Ethylene Diamine Tetra Acetat Berarti Ada Ethylene Diamine Tetra Acetat Berarti Ada 2N Berarti 28 Dibagi Dengan Berat Molekul Dari EDTA Maka Itu Ekevalensinya Segitu Jadi Anda Punya EDTA Terus Anda EDTA Itu tadi Dibakar Direduksi Maka Akan Dihasilkan N N2 Banyaknya N2 Ini Itu Setara Dengan Tadi 2 2 2 Kali N Dibagi Dengan Berat Molekul Dari EDTA Sehingga Anda Bisa Membuat Korelasi Antara Karena Ini Kan GC Berarti Anda Sudah Pernah Kuliah GC Dengan Saya Berarti Anda Mengkorelasikan Antara Konsentrasi N2 Dari Mana Ini Dari EDTA Tadi Kemudian Dengan Luas Puncak Kalau Anda Pada Analisis Dungas Anda Ketemu Luas Puncak Anda Masukkan Ke Regresi Linear Anda Masukkan Ke Regresi Linear Anda Masukkan Regresi Linear Kemudian Anda Akan Memperoleh Kadar N2 Kalau Sudah Ketemu Kadar N2 Maka Nanti Anda Konversikan Ke Kadar N Mudah Kalau Kadar N2 Misalkan 50 Kadar Nnya Berapa Prosedur Dumas Jadi Disitu Ada Kalau Ada Sample Itu Dilakukan Pembakarannya Combusion Maka Akan Dihasilkan Apa Tadi Nitrogen Dan Oksida Nitrogen Terus Direduksi Kalau Direduksi Maka Akan Dihasilkan N2 Karena Oksida Nitrogen Akan Dubah Menjadi N2 Lalu Setelah Itu Banyaknya N2 Itu Dideteksi Atau Dianalisis Kuantitatif Dengan Menggunakan GC Nah Ini Penggunaan Metode Dumas The Combusion Method Jadi Metode Dumas Itu Dikenal Dengan Metode Pembakaran Dumas The Combusion Method Is Alternative To Kildal Method Jadi Metode Ini Adalah Metode Alternatif Untuk Metode Kildal Alternatif Tapi Sekali lagi Karena ini Melibatkan GC Maka Metode Yang Banyak Digunakan Adalah Tetap Kildal Jadi And It Swearable For All Types Of Food Dan Itu Dia Sesuai Untuk Semua Jenis Makanan Seperti Tadi Saya Katakan Ini Juga Sama Dengan Kildal Kildal Juga Swearable For All Type Of Food Kemudian Ini Kalau Dalam AOAC Itu Dia Muncul Dengan Kode AOAC Metode 992.15 Dan Metode 992.23 Itu Adalah Metode Dumas Untuk Analisis Protein In Mek Dalam Daging Dan Serialia Keuntungannya Apa Mas Dan Mbak Dia Tidak Memerlukan Reagen Dia Memerlukan Reagen Kalau Kildal Tadi Memerlukan H2 SO4 Dan Katalis Yang Lain Kalau Ini Tidak Langsung Dibakar Reduksi Ukur Dengan Cisi Kan Kompleks In 3 Minit Sekarang Reagen Reagen Dumas Sama Metode Dumas Karena Dia Melibatkan Cisi Sama Dengan Metode Cisi Yang Lain Bahwa Itu Dapat Dianalisis Secara Autosampler Jadi Setelah Itu Sample Anda Analisis Anda Lakukan Pembakaran Reduksi Tinggal Ditaruh Di Autosampler Kemudian Itu Dianalisis Menggunakan Metode Autosampler Sehingga Anda Nampak Di rumah Tapi Sebenarnya Bekerjalah Gerugiannya Tentunya Adalah Expensive Expensive Equipment It's Required Dia Memerlukan Apa Memerlukan Peralatan Yang Mahal Tentunya Dia Mahal Karena Melibatkan Cisi Tadi Melibatkan Cisi Yang selanjutnya Ini titrasi Formal Titrasi Formal Pada titrasi Formal Digunakan Formal Date Tapi ini Hanya digunakan Untuk industri Persusuan Jadi Kalau itu Untuk Makanan Secara umum Mata Metode Pilihannya Tetap Gildan Atau Alternatif Yang Tadi Pake Dumas Pada titrasi Formal Ini Formal Itu Singkatan Formal Gehy Dan Dimethylol Karena nanti Dia Residu Asam Amino Di ujung Itu Nanti Ditutup Dengan Formal Gehy Kemudian Setelah Itu Dititrasi Untuk Membentuk Dimethylol Nanti Ada Reaksi Jadi Pada titrasi Formal Formal Itu Singkatan Formal Date Dimethylol Digunakan Formal Date Untuk Menutup Bugus Amin Kita Tahu Bahwa Bagaimanapun Kalau Protein Itu Bukan Dari Asam Amino Karena Bukan Dari Asam Amino Pasti Satu Ujung Itu Enda Dua Dan Ujung Yang Lain Adalah CO OH Kan Itu Berapapun Panjang Asam Amino Yang Munsun Protein Pasti Ujungnya Itu Salah Satunya Adalah Ujung Gugus NH2 Satunya Adalah Gugus CO OH Karena Kedua Gugus Ini Secara Sifat Berlawanan Yang Satu NH2 Itu Basah Yang Satu CO OH Itu Asam Maka Sangat Lemah Sekali Maka Tidak Bisa Kalau Langsung Dititrasi Dengan Asam Atau Dengan Bahasa Caranya Gimana Gugus Aminonya Itu Ditutup Biar Dia Tidak Bersifat Bahasa Lagi Menutupnya Pakai Apa Namanya Pakai Formal Dehit Pakai Formal Dehit Oleh Oleh Karena Protein Mempunyai Gugus Karboksilat Dan Gugus Aminan Maka Protein Bersifat Netral Bila Gugus NH2 Dinon Aktifkan Oleh Formal Dehit Menjadi Bentuk Dimethilol Maka Gugus Karboksilat Akan Membuat Protein Itu Bersifat Asam Yang Selanjutnya Dapat Diterasi Secara Alkalimetri Dengan Larutan Baku NA Ini Reaksinya Mas Ada NH2 Kemudian Bitu Ditambah Dengan Formalin Formal D itu Nama Lainnya Formalin HCOH Maka Akan Dihasilkan Endime Endimetilol Itu Yang Di Sebelah Yang Bawah Itu Sebelah Kiri Endimetilol Maka Itu Disebut Dengan Formal Karena Singkatan Dari Formal Dehit Dan Endimetilol Disebut Dengan Formal Formal Dehit Untuk Menutup Kemudian Dihasilkan Hasil Tutupannya Itu Dimethilol Nah Kemudian Karena Dia akan Menjadi Suatu Asam Asam Karboksilatnya Dia Menjadi Sendirian Sekarang Sehingga Asam Karboksilatnya Itu Bisa Dititrasi Dengan Menggunakan NA NaOH Bisa Dititrasi Dengan Menggunakan NaOH Sehingga Nanti Bisa Menjadi Asam Asam Dititrasi Dengan Basah Jadi Dititrasinya Alkalimetri Biasa Oke Itu tadi Mas dan Mbak Cara Sudah Tiga Metode Yang Biasa Bahas Yang pertama Adalah Bildel Gumas Itu adalah Untuk Menentukan Protein Total Yang ada Di makanan Terutama Makanan Olahan Kemudian Yang kedua Itu Formal Itu Ada Untuk Susu Terutama Di industri Milk Kemudian Yang selanjutnya Adalah Metode Spektroscopic Based Technique Jadi Kalau Spektroscopic Based Technique Ini Adalah Method Of Choice Atau Metode Pilihan Untuk Analisis Protein Di dalam Darah Karena Protein Dalam Darah Biasanya Dia terlaku Bisa Kalau Kamu Protein Dalam Darah Pakai Gildal Itu Perlu Sample Berapa Anda Karena Apa Karena Kadar Protein Kecil Perlu Darah Satu Liter Kalau Dianalisis Maka Tidak Bisa Sehingga Kalau Itu Dalam Darah Metode Pilihannya Adalah Metode Dengan Menggunakan Spektroskopi Visibel Dan Di sini Ada Banyak Metodenya Yang Ini Saya Kemukakan Yang Di luar Ini Juga Masih Banyak Laki Artinya Apa Prisipnya Kan Kalau Ada Asam Amino Yang Mulsun Protein Protein Kan Asam Amino Kalau Protein Yang Tersun Dari Asam Amino Tadi Dia Membentuk Warna Dengan Suatu Reagen Tertentu Dia Membentuk Warna Dengan Dengan Suatu Reagen Tertentu Maka Itu Bisa Dianalisis Dengan Menggunakan Spektroskopi Visibel Di situ Ada Reagen Pure Ada Ada Folin Ada Lore Ada Ninhidrin Ada Dibending Method Ada Bikin Conic Acid BCA Method Itu Semuanya Nanti Prinsipnya Apa Mas Denda Didasarkan Pada Kemampuan Protein Dalam Alina Adalah Kemampuan Asam Amino Yang Mengusun Suatu Protein Untuk Menghasilkan Suatu Warna Tertentu Ketika Asam Amino Yang Ada Dalam Protein Tadi Itu Direaksikan Dengan Pereaksi Atau Dengan Reagen Tertentu Pertama UV Kalau UV Ini Berarti Tidak Ditambah Dengan Reagen Tertentu Kenapa Protein Itu Bisa Dianalisis Dengan Menggunakan UV Karena Kita Tahu Protein Itu Terus Dari Asam Amino Dan Ada Tiga Asam Amino Yang Mempunyai Sistem Chromophore Mempunyai Intipensin Tirosan Tryptopin Dan Vanil Alanin Most Protein Exhibit Strong UV Light Absorption At 280 Nanometer Because The Content Chromophoric Sages Tyrosin Tryptopin And Vanil Alanin Kalau Anda Perhatikan Ketiganya Ini Tyrosin Tryptopin Dan Penil Alanin Itu Dia Mempunyai Gugus Chromophore Dia Mempunyai Gugus Chromophore Sehingga Nanti Banyaknya Tentunya Banyaknya Protein Setara Dengan Banyaknya Asam Amino Ketiga Asam Amino Tadi Yang Menyusun Suatu Protein Sehingga Konsentrasi Protein Setara Dengan Absor Bansina Sehingga Advantage Untuk pakai UV Itu adalah Pertama Dia Rapid And Sensitive Yang kedua Adalah Non-destructive Maksudnya Non-destructive Itu Tidak Rusa Artinya Kalau Mau Dianalisis Dengan Metode Yang Lain Itu Bisa Maksudnya Non-destructive Kemudian Dia Kerugiannya Disadvantage Pertama Itu Nucleic And Penolic Acid Itu Juga Dia Mampu Menyerap Di 280 Nanometer Artinya Dia Tidak Sepih Karena Kalau Ada Komponen Yang Lain Misalkan DNA RNA Penolic Dan Apalah Senyawa-senyawa Yang lain Yang jelas Itu Panjang Gelombang 280 Nanometer Riscan Untuk Dia Mampu Menyerap Diserap Oleh Senyawa Yang Lain Dan Saya Sampaikan Kelemahan Utama Spektroskopi UV Itu In terms Of Specificity Karena Tadi Berlaku Additive Nature Of Lumber Beer Kalau Ada Lima Senyawa Lima Yang Menyerap Di 280 Maka Nanti Absorbansinya Itu Adalah Total Dari Ketiga Absorb Kelima Senyawa Tadi Yang Kedua Adalah Metode Biuret Ini Visible Ini Kalau Biuret Ini Dia Tentunya Salah Satu Keunggulan Metode Visible Itu Salah Satu Keunggulan Metode Visible Dibanding Metode UV Vis Terkait Dengan Spesifisitas Ya Makanya Tadi Saya Bilang Method Of Choice Untuk Analisis Protein Dalam Darah Bukan UV Tapi Visible Karena Apa Karena Misalkan Gini Di Dalam Darah Anda Itu Ada Protein Yang Mengandung Ketiga Asam Amino Tadi Tirosin Triptopan Penil Alanin Terus Ada Senyawa Lain Yang Menyerap Di Situ Tapi Nanti Yang Bereaksi Dengan Reagen Bulat Tirosin Triptopan Penil Alanin Sehingga Metode Itu Menjadi Lebih Sepesifik Ya Gitulah Dasar Dari Metode Biuret Itu Tadi Saya Katakan Bahwa Metode Biuret Itu Isinya COS4 Kalium Natrium Tartar Dan Alkali Ini Prinsipnya Sama Yang Membentuk Ikatan Komplek Dengan Ikatan Peptida Itu COS4 Dan Reaksi Pembentukan Komplek Ini Menjadi Efektif Terjadi Secara Efektif Kalau Suasananya Itu Basah Maka Disitu Ditambah Alkali Biasanya NaOH Hanya Saja Kalau Disitu Ada COS4 Ada Alkali Maka Anda Terbentuk Endapan COS2 Maka Tidak Terjadi Endapan CO Dikelat Dengan Kalium Natrium Tartar Dikelat Dengan Kalium Natrium Tartar Tartar Ya Pembentukan Reaksi Pembentukan Reaksi Antara Peptida Dengan CO2 Plus Dari COS4 Itu Akan Menghasilkan Warna Ungu Sehingga Intensitas Warna Ungu Itu Ini Reaksi Yang Terjadi Itu Ikatan Peptida Membentuk Komlek Dengan CO2 Plus Dengan Adanya Biasa Membentuk Ikatan Komlek Antara Ikatan Peptida Dengan CO2 Plus Dan Itu Yang Berwarna Ungu Tentas Nah Ini Mas Dan Mbak Apa Kerugianya Kalau keuntungannya Ya memang Lebih murah Dan Lebih cepat Dibanding Kildal Ya Karena Kildal Kan harus melipatkan Destruksi Destilasi Kerugianya Itu Dia Tidak Sensitive Maksudnya Ini Tidak Sensitive Dibanding Dengan Teknik Spektroskopi Yang Lain Ya Jangan Dibandingkan Dengan Kildal Kalau Dengan Kildal Tetap Sensitive Pure Ya Nah Ini Saranya Protein Must Be Soluble Ya Tidak Bisa Kalau protein Itu Dia Sudah Mengalami Koagulasi Seperti Dalam Produk Makanan Tidak Bisa Ya Maka Protein Itu Must Soluble Dia Harus Dalam Bentuk Terlarut Protein Must Be Soluble Ya Gitu Sama Semua Metode Spektroskopi Itu Mencaratkan Bahwa Semua Protein Itu Dia Harus Terlarut Protein Must Be Soluble Ya Yang Kali Adalah Folin Dagen Folin Ini Juga Terkenal Untuk Analisis Fenolik Ini Dasarnya Adalah Sifat Mereduksi Dari Tirosin Triptophan Dan Penilalanin Terhadap Reagen Folin Reagen Folin Itu Dua Asam Fosfomolidat Dan Asam Fosfotungsat Jadi Kalau Anda Punya Protein Yang protein Itu Ada Tadi Tiga Asam Amino Tirosin Triptophan Penilalanin Triptophan Tirosin Penilalanin Nah Itu Kalau Anda Tambah Dengan Reagen Folin Yang Mana Reagen Folin Isinya Adalah Asam Pospomolidat Maka Tirosin Triptophan Penilalanin Akan Mereduksi Fosfomolidat Menjadi Molybdenum Dan Molybdenum Itu Warnanya Biru Sehingga Banyaknya Atau Intensitas Warna Biru Ini Setara Dengan Banyaknya Molybdenum Banyaknya Molybdenum Itu Setara Dengan Banyaknya Tirosin Triptophan Penilalanin Banyaknya Tirosin Triptophan Penilalanin Ini Setara Dengan Banyaknya Protein Biasanya Yang digunakan Sebagai Standar BSA Bovin Serum Albumin Biasanya Spektroskopi Memerlukan Larutan Bagu Yang digunakan Biasanya BSA Anda boleh Menggunakan Protein Yang lain Terlarut Untuk Penjalanin Reaksi Spektroskopi Terlarut Biasanya BSA Bovin Serum Albumin Chlori Ini adalah Yang paling Banyak Digunakan Di antara Di antara Buret Kemudian Volin Lorry Karena Lorry Ini pintar Orangnya Dia Cerdik Karena Dia Menggabungkan Kedua Metode Tadi Jadi Dia Lorry Lorry Metode Colony Metode Based on Formation Blue Color Form Jadi Adanya Tirosin Jadi Dia Itu Reagen Lorry Itu Sebenarnya Nanti ada Lorry A Dan Lorry B Lorry A Itu sebenarnya Reagen Buret Lorry B Itu adalah Ini Disini Reagen Poly Dan Buret Jadi Dia itu Menggabungkan Dengan Dua Reagen Tadi Ini pintar Dia Otaknya Encer Jadi Karena Dia itu Menggabungkan Dua Reagen Ini Maka Akibatnya Apa Absorbenci Yang terbentuk Itu adalah Total Dari Kedua Reagen Ini Sehingga Karena Absorbenci Menjadi Lebih Tinggi Maka Dia Menjadi Lebih Sensitif Ini Pintar Pintar Dia Yang Punya Pikiran Seperti Itu Tidak Sama Orang Dia Menggabungkan Antara Reagen Yuret Dan Lory Sehingga Absorbenci Berarti Kehubungan Dari Keduanya Sehingga Dia Menjadi Lebih Sensitif Ini Bisa Kamu Tiru Kalau Kamu Tiru Kalau Kamu Pengen Kaya Dari Suami Yang Kaya Kamu Sudah Kaya Suamimu Kaya Sehingga Nanti Harta Yang Berkumpul Itu Menjadi Lebih Banyak Itu Ilmunya Kalau Kamu Seperti Itu Kamu Menggunakan Ilmu Dari Lory Method Lory Method Oke Dan Ini Dia Sangat Sensitive S 0.2 Mikrogram Protein In Sample Can Determine Sekecil 0,2 Mikrogram Protein Dalam Sample Itu Bisa Dianalisis Dengan Menggunakan Metode Lory Dari Lory 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 Method Advantage This Is The Most Sensitive Spektrophotometric Method Available For Determining Total Protein It Is 10 To 20 Times More Sensitive Than UV Absorption At 2 280 Nanometer Jadi Dikatakan Bahwa Metode Ini Lory Adalah The Most Sensitive Method Based On UV Spectroscopic measurement Ya kan Karena Tadi Dia Menggabungkan Gitu Ini Kalau Disini Next Topic Maksudnya Sudah Sabah Tadi Yang UV Yang UV Tadi Kan Dasar Bas Method Is More Specific Mel Lory Method Is Required Ya Agak Lama Dia Ya Agak Lama 1 2 Hours For Analyse Ya Sehingga Disini Lory Itu Banyak Digunakan Digunakan Secara Luas Dalam Bidang Biomedik Tadi Saya Bilang Kimia Klinik Kimia Klinik Yang Seringkali Diplesekan Dengan Kimia Klinik 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 Tadi Saya Ceritakan Bahwa Bulu Pas Bulu Saya Ada Mata Kuliah 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 Di Fakultas Kedokteran Sebelah Farmasi Dan Disitu Kita Karena Mereka Klinik Klinik Sehingga Yang Dianalsi Sudara Maka Ini Bisa Menggunakan Metode-metode Berbasis Pada Spektros Kofi Terugianya Ini Adalah The amount of color Various with Different proteins Jadi Protein yang Berbeda Nanti akan Mempunyai Warna yang Berbeda Sehingga Karena Itu Dia Berbeda Maka Dia Serikali Tidak Strictly Proporsional Tidak Proporsi Secara Secara Ketat Strictly Terhadap Konsentrasi Mungkin Beberapa Senyawa Itu Dia Mampu Karena Sistemnya Reduksi Karena Reduksi Kenapa? Karena Salah satu Reagen Larry Pospomolibat Pospotungsat Sehingga Kalau Di dalam Darah Itu Ada Agen-agen Yang Mampu Mereduksi Asam Pospomolibat Ataupun Asam Pospotungsat Maka Itu Akan Juga Mengganggu Penetapan Sehingga Metode Ini Perlu Dilakukan Standardisasi Artinya Apa? Bahwa Anda Harus Banyak Mencoba Berbagai Jenis Protein Artinya Apa? Kalau Anda Mau mengukur Protein Di dalam Darah Maka Kalau Yang Mau Anda Ukur Yang Dominan Adalah Kasein Misalkan Di dalam Metrik Yang Dominan Kasein Gunakanlah Standar Kasein Tapi Kalau Yang Dominan Misalkan Albumin Gunakanlah BSA Dan Seterusnya Jadi 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 Mas Mas Dan Mbak Ragen Lorre Lathinin Hidrin Ini Nanti Nanti Akan Dihasilkan Biru Rummen Jadi Primary amino Grups On The end Of Protein Peptid And Free Amino Acid Will Rage Nitritrin Jadi Dia Harus Mensyaratkan Gugus Aminoprimer Gugus Aminoprimer Bisa pada Protein Bisa pada Peptida Atau Asam Aminopibas Nah Itu Dia Nanti Reaksinya Akan Mengesilkan Ungur Rummen Yang Itu Bisa Diukur Di 570 Nanometer Keuntungannya Cepat Tapi Kerugiannya Tadi Dia Tidak Sesensitif Dibanding Dibanding Lorre Misalkan Seharusnya Ada Metode Pengikatan Warna Metode-metode Pengikatan Warna Ini Didasarkan Pada Kemampuan Suatu Asam Amino Dan Dia Mengikat Suatu Zat Warna Dan Dia Akan Mengesilkan Warna Yang Yang Lain Nah Ini Bisa Di Bisa Dipelajari Intinya Semuanya Metode-metode Yang Berdasarkan Pada Visible Itu Dia Mendasarkan Pada Pada Pembentukan Warna Dengan Asam Amino Atau Protein Tertentu Ya Gitu Ya Mas Dembak Ya